Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Akihio Impact Kali ini gue mau ngasih info mengenai region sumeru yang bakal riris di 3.0 nanti ya Dan juga ada kabar terbaru mengenai karakter yang riran di 3.0 nanti ya Kira-kira siapa nih yang bakal riran ya Oke, kita langsung saja ke videonya Oke, informasi pertama yaitu region sumeru yang bakal riris nanti ya di 3.0 Di sebelah mana kemungkinan sih nanti yang di ijo-ijo ini ya Tepatnya di sebelah barat di Pulau Watatsumi ya Dan di bagian selatan dari Liwe ya Kemungkinan sih dari sini Dan juga nanti kemungkinan kita bisa menggunakan bot ya Dari Pulau Watatsumi ke Pulau Sumeru ya Yang di sebelah sini Dan kemungkinan yang di sini itu mungkin region monstrat yang baru ya Kemungkinan kan katanya region monstrat itu baru 60% Sedangkan Liwe itu sudah 87% ya Nah, bisa saja nanti di patch 3.0 sekian Ada region baru di monstrat ya Mungkin pelabuhan monstrat mungkin kali ya Dan juga katanya sih di bagian berat Pulau Watatsumi itu bakal ada Seperti kuil ya yang bisa menuju ke Sumeru juga Oke, selanjutnya kita ke info dari forum Cina ya Nah, oleh itu dikatakan dia itu support Dendro ya Dan di C6-nya itu dia bakal mengasih buff 120 Elemental Mastery ya Dan juga di Sumeru ketika di patch 3.0 sampai 3.2 Akan ada karakter DPS yang meng-convert Elemental Mastery ke attack ya Dan juga Dendro Resonance ini yaitu meningkatkan Elemental Mastery ya Walaupun ini belum begitu apa, belum fix ya Bakal benar atau enggak Tapi kemungkinan sih bakal menjadi meta baru ya nanti di Genshin versi 3 ya Dan juga Cino akan liris setelah Skaramor ya Yang harusnya sih liris di 3.2 ya Dan Nilo itu Hydro karakter yang bermain dengan Dendro Reaction ya Untuk Nilo ini kemungkinan Dan ada lagi 5 Pyro DPS ya Dengan bentuknya itu Lady Body ya Mungkin kayak Yae mungkin modinya Sayidun Shogun Pokoknya yang One-san-one-san gitu ya Dan skill-nya mirip dengan Xiangling Elemental Burst-nya Dan ini lebih mirip seperti E Dan ini sepertinya akan keluar tahun depan gitu ya Masih sus mungkin ini Kemudian untuk main plot karakternya Ada Traveler, Cino, Nilo, Layla, Kusanali, Dottores, Karamos, Cilde, Kapten Fatui, Pierrot ya Nah ini masih sedikit sus ya Apakah benar nanti di region Sumeru itu bakal ada Kapten Fatui, Pierrot ya Dan Cilde apakah benar bakal iran lagi Cilde-nya Dan Kusanali lebih fokus sebagai support Dendro Reaction ya Dengan Elemental, Hydro, dan Electro ya Mungkin kemungkinan nanti di Genshin 3.0 itu Yang bakal metanya itu lebih ke karakter Electro dan karakter Hydro ya Dan kita tahu juga waktu di 2.0 ya Sampai 2.0 sekarang Karakter-karakter meta di Genshin itu lebih ke Cryo dan Pyro sih ya Tapi lebih ke Cryo-nya gitu Oke selanjutnya kita ke artefak ya Ke artefak kemungkinan nanti di 3.0 ya Artefak baru di region Sumeru ada 2 kemungkinan Yang pertama Memory of Deep Forest ya Yaitu 2 setnya meningkatkan 15% damage bonus Dan part setnya ketika musuh reverse elemental damage Dendro Resistant mengurang 25% untuk 8 detik ya Dan bisa di trigger ketika damage dealing karakter is off-field ya Ketika karakternya itu di off-field Dan juga Apa namanya? Artefak selanjutnya itu Ornamental Gold Dream ya Meningkatkan EM 80% ya Dan ya efeknya sangat-sangat ribet sekali ya Efeknya akan ketiga ketika reaction 1-3 karakter dan Alemen yang sama Di satu tim yang sama Dan Meningkatkan attack ya Dan blablabla Dan sepertinya untuk Untuk part setnya masih belum fix sepertinya ya Seperti yang Memory of Deep Forest ini Dan Ornamental Gold Dream ya Kemungkinan sih masih belum fix ya Masih berubah ketika nanti mendekati Air-akhir Mendekati 3.0 Tapi untuk sementara mungkin Untuk dua setnya masih Masih oke lah Kemungkinan ada 15% Dendron Depth Bonus ya Di Sumeru dan Mungkin ada Meningkatkan EM 80 ya Mungkin akan menjadi alternatif untuk Menggacah Werder ya Mencari EM 80 Oke selanjutnya ada info karakter liran Yang bakal hadir di 3.0 ya Dari Uncle Chazam ya Kabarnya yang bakal liran ada Zhongli dan Ganyu Nah jika karakter ini bener-bener Bakal liran Sepertinya mereka berdua Bakal hadir di second banner ya Dan di first bannernya Kemungkinan adalah New karakter dari Sumeru Nah Uncle Chazam ini Bisa dibilang selalu benar nih Kalau memprediksi Banner Karakter yang bakal liran Di patch-patch Genshin Impact ya Nah kalau kalian lihat Dari track recordnya Dari 2.2 Sampai 2.7 Dia juga Pernah menyebutkan Kalau Ito bakal liran ya Dan liran itu B5 Hydrobow Dan Shinobu bintang 4 ya Walaupun dia tidak menyebutkan Si Yau riran Tapi tetap aja bener ya Ya bisa Bisa kita lihat Kalau Di 2.8 Bakal ada Yoimiya riran Dan Kazuha riran ya Walaupun Klee belum ada info Tapi tetap aja Masih kita Apa Kemungkinan bakal riran ya Untuk Klee ini Selain itu juga kan Dari track recordnya Dari 2.2 ya Achilde dan Hutau riran Albedo riran Dan Ito banner ya Di 2nd banner Dan 2.6 juga Fenty Ayato Di 1st half Dan Ayaka solo banner Dan selalu benar ya Oke Sekian dulu untuk info Mengenai Sumeru Dan karakter riran Yang bakal hadir Di 3.0 Nanti ya Kemungkinan besar ya Tapi Tentu saja Masih Masih suslik ya Jadi bisa dibilang Masih belum tentu benar Dan masih Bisa diganti Ketika mendekati Patch 3.0 Oke Gue Akihio Saya out See you on the next video